Terima kasih telah menonton! Al-Uqlur cuma ngajakin mereka untuk berjemur aja, Mas. Berjemur? Kamu mikir gak sih, Aisyah? Belakangan ini kan kondisinya lagi gak aman. Bahkan yang selakai aku aja, belum ketangkep. Bisa-bisanya kamu bawa anak-anak keluar rumah. Mulai sekarang, kamu harus turutin perintahku ya. Anak-anak sehat kok, gak perlu berjemur. Ya beberapa hari gak berjemur juga gak apa-apa. Mereka sehat. Ngerti kamu? Kenapa kamu senyum? Aku tahu. Mas Dimas menggemarah kayak gini karena khawatirkan sama kita semua. Masih peduli sama kita kan, Mas? Kamu jangan macem-macem ya? Aku ini lagi marah. Karena istri aku gak becus, ceroboh ngurus anak. Aku gak mau ada apa-apa sama anak-anak aku. Tapi masalahnya sore ini aku harus imunisasi anak-anak, Mas. Imunisasi? Yaudah. Kalau kamu terpaksa harus keluar untuk imunisasi anak-anak, gak apa-apa. Tapi jangan sendirian, pake supir. Dan kamu ajak siapa, Bu Yanti atau yang lain ya? Jangan sendirian juga. Mas Dimas. Apaan sih? Makasih udah khawatir sama kita semua. Kamu ini lama-lama gak jelas, udah tau aku lagi marah. Marah senyum-senyum. Gimana? Tadi aku udah coba cari tau ke temanku, Mas. Tapi ternyata nomornya Mas Dimas curigai itu yang katanya Mas Dimas temuin di handphonenya Bully dia, itu nomor baru, Mas. Dan nama yang didaftarin juga sepertinya nama palsu. Kamu udah yakin? Iya. Rebahan dulu, ah. Ini apaan sih? Ganggu banget. Baru juga mau rebahan, lempengin kaki, lempengin badan. Ada telepon lagi masuk, telepon lagi masuk. Siapa sih ini? Ini kan nomor yang tadi nelfon. Mau ngapain ya? Kok nelfon lagi, nelfon lagi? Angkatkan. Angkatkan. Angkat aja kali ya. Penasaran juga. Halo. Halo, selamat siang Ibu Lydia. Apa kita bisa bertemu di taman kotak? Eh, wait ya. Kamu itu memangnya siapa? Gak kenal kok. Ngajak-ngajak buat saya ketemuan. Kami membawa berita yang sangat bagus buat Ibu Lydia. Kalau Ibu tidak datang, pasti Ibu akan menyesal. Kamu bilang kami? Berarti kamu lebih dari satu dong? Iya, Bu. Kami berdua. Begini deh. Memangnya berita apa yang mau kamu kasih tahu ke saya? Hah? Aduh. Kita tidak bisa bicara lewat telepon, Bu. Lebih bagus, Ibu datang ke taman kotak. Nanti pasti Ibu akan tidak akan menyesal. Berita apa ya? Daripada aku penasaran. Gak dasarnya juga sih. Aku cek aja sebentar. Oke. Saya akan datang. Kamu kasih tahu aja ciri-ciri kamu seperti apa. Biar saya gak salah orang. Oke? Ya, saya tunggu. Tidak. 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 Mas, ini temen aku yang ngecek nomor barusan. Telepon. Yaudah, angkat. Angkat ya. Aku lo speaker ya. Iya, lo? Ned, saya mau kasih tahu info aja. Nomor yang kamu kasih tadi, baru saja menelpon ke nomor yang lain. Dan sempat ada pembicaraan selama sekitar dua menit. Eh, boleh tolong dikirim gak nomor yang dihubungin itu? Saya kirim ke HP kamu ya. Iya, terima kasih ya. Berapa nomornya? Ini, mas. Ini nomornya. Oke. Mama. Buli dia. Apa mereka berhubungan? Terus adik katanya sempat ada pembicaraan selama dua menit lagi, mas. Apa jangan-jangan mereka yang rencanain sesuatu? Tidak ada pembicaraan selama dua menit. Mama mau pergi kemana itu? Kita ikutin aja kali ya, mas. Ayo. Mana lagi itu orangnya? Boleh dia. Siapa kamu? Ngapain juga kamu ngajakin saya ketemuan? Katanya berdua. Yang satu lagi mana? Teman saya ada. Dia menunggu di mobil. Ibu Lydia lebih baik ikut sama saya. Karena bos ingin berbicara dengan ibu. Apa? Bos? Bos kamu memangnya siapa? Ikut saya. Sayang, saya akan bawa ibu bertemu dengan iya. Itu, itu bu Lydia lagi ngomong sama orang? Ngomong sama siapa ya, mas? Aku nggak tahu, Natasha. Sekarang saya tanya sama kamu ya, kenapa saya harus menurut sama kata-kata kamu? Ibu harus menurut. Kalau nggak, nanti ibu bisa menyesal. Apa sih maksudnya? Dan siapa lagi bos dia? Apa jalan-jalan? Bianca? Apa mungkin Bianca punya rencana rahasia dan dia mau kasih tahu aku? Hmm, bikin penasaran. Mari ibu. Silahkan. Oke, oke, saya ikutlah. Kamu ikutlah. Kamu ikutlah. Kamu ikutlah. Kamu ikutlah. Itu mereka masuk ke dalam mobil, mas. Kita ikutlah saja. Kamu ikutlah. 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 Terima kasih.